Menyatakan terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemerintahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di galangan rakyat sebagaimana dalam dakwan alternatif pertama primer penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh kama itu dengan pidana penjara selama satu tahun. Setelah menenggar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada poknya menuntut agar Majelis Yakin Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut Satu, menyatakan terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemerintahan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di galangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yungtoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwan pertama primer Dua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas selama dua tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Tiga, menyatakan barang bukti butir satu satu buah plastis merek sandis warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Pokor datang ke rumah sakit umi Kota Pokor yaitu pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan butir ke 26 asli satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab ditandatangani di atas metrek 6000 disaksikan Mursal Fadilah Esa dan Ita Musbita barang bukti keseluruhan tersebut di atas dipergunakan dalam pembuktian perkara terpisah atas nama terdakwa dokter Andi Tatat memeregister perkara 223 garing PIT.SUS garing 2021 garing PEN Jakarta Timur empat, membandingan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 menimbang bahwa atas puntutan bidana tersebut baik terdakwa maupun penasat hukum terdakwa masing-masing telah mengajukan nota pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya baik terdakwa maupun penasat hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh penuh umum terhadap terdakwa tidak terbukti baik dalam dakwan pertama primer melanggar pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peratuan hukum pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dakwan pertama subsidir melanggar pasal 14 ayat 2 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peratuan hukum pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dakwan pertama lebih subsidir melanggar pasal 15 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peratuan hukum pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dakwan kedua melanggar pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 4 tahun 1984 tahun 1984 tentang wabah penyakit Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maupun dakwan ketiga melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sehingga dalam nota pembelaannya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar terhadapnya dijatuhkan hukuman bebas murni dan dibebaskan dari segala tuntutan dilepaskan dari penjara tanpa syarat serta dikembalikan nama baik martabat dan kehormatannya demikian pula dalam nota pembelaannya penasihat hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut satu menyatakan terdakwa Muhammad Hanif Alatas alias Habib Hanif Alatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak bidana sebagaimana dakwan dan tuntutan bidana diulang dan tuntutan penuntut umum dua membebaskan terdakwa Muhammad Hanif Alatas alias Habib Hanif Alatas dari segala dakwan dan tuntutan tiga memerintahkan penuntut umum untuk segera membebaskan terdakwa Muhammad Hanif Alatas alias Habib Hanif Alatas dari tahanan empat memulihkan hak-hak terdakwa Muhammad Hanif Alatas alias Habib Hanif Alatas dalam kemampuan kedudukan harga dan martabat lima menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan terdakwa dan penesat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara enam membebankan biaya perkara kepada negara menimbang bahwa atas nota pembelaan dari terdakwa dan penesat hukum terdakwa tersebut penuntut umum telah mengajukan mengajukan repliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan bidananya menimbang bahwa atas replik dari penuntut umum tersebut terdakwa dan penesat hukum terdakwa masing-masing telah mengajukan duktiknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwan sebagai berikut tidak kami bacakan menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi kemuka persidangan yaitu satu saksi dokter Bima Arya Sugiharto dua saksi Agustian Sah SSJTP tiga saksi dokter Sri Nowartno Mars empat saksi dokter Johan Masali Mkes lima saksi Fero Sopacua bin Mak Sopacua enam saksi dokter Sarbini Abdul Murad tujuh saksi dokter Hadiki Habib SPPD delapan saksi dokter diulang dokter Tonggo Miti Francisca sembilan saksi dokter Nerina Maya Kartifa SPPD MSD sepuluh saksi dokter Muri Diyah Indrasari SPPK sebelas saksi dokter Faris Nagib dua belas saksi M. Aditya Abdurrahman bin Suparman tiga belas saksi Muhammad Aslam empat belas saksi dokter H. Najamuddin MPD C lima belas saksi Fitri Sri Lestari Eskep enam belas saksi Zulfikar bin Fuad Karama tujuh belas saksi Ahmad Suhadi SPDI lapan belas saksi Ikha Nurhakim Nasir Aka sembilan belas saksi Herdiansah dua puluh saksi Muhammad Rizik bin Husein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dua satu saksi dokter Andri Tartat bin M. Asyar Tohar selain itu penutup umum juga telah menghadirkan ahli yaitu saksi diulang yaitu satu ahli dokter Prubus Radiansah SHMH MSI dua saksi ahli dokter 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 Tri Yunis Miko Wakiono MSI tiga ahli profesor dokter Andrika Duta Bahari SPD M. HUM yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang isinya tidak kami bacakan menimbang bahwa penasih hukum tergakwa juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan yaitu saksi diulang dalam kurung ada cat yaitu satu saksi Muhammad Muhdi dua saksi Selamat Marib tiga saksi Abdullah empat saksi Feni Mustafa menimbang bahwa selain saksi ada cat penasih hukum terdakwa juga mengajukan ahli di persidangan yaitu satu ahli profesor dokter musni umar esha msi phd dua ahli dokter muhammad nasr spkk fin fiend sp aadv dokter of law lima ahli dokter refliharun esha mhlm empat ahli dokter ponang dui ardianto spp kphd lima ahli dokter muhammad mufti hakim esha mhl enam ahli profesor dokter musyakir esha mhl tujuh ahli dokter frans asisi datang ssm hum delapan ahli dokter ha abdul kair ramadhan esha mhl yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menimbang bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang isinya sebagai berikut tidak kami bacakan di persidangan menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terutup di persidangan di atas yang tidak kami bacakan selanjutnya majelis hakim diteruskan oleh hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternatif subsidiaritas dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dakwaan pertama subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dakwaan pertama lebih subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana atau dawan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana atau dawan ketiga melanggar pasal 216 ayat 1 KUH yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana menimpang bahwa oleh karena dawan penentit umum bersifat alternatif subsidiaritas maka majelis hakim akan langsung memilih dawaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dawaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut 1. unsur parang siapa 2. unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong 3. unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat 4. unsur yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ade 1 unsur barang siapa menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum yaitu manusia pribadi dalam kurung natur leh person tutup kurung dan badan hukum garip dalam kurung leh person tutup kurung selaku pendukung hak dan kewajiban menimbang bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan menimbang menimbang bahwa di dalam persidangan penentut umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman Alatas yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinya lah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan berhani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum menimbang bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang dalam kurung error impersonal tutup kurung dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum akan tetapi untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dapat dihukum maka masih perlu dibuktikan unsur lainnya ada dua unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong menimbang bahwa yang dimaksud menyiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meratakan kemana-mana memberitahukan kepada umum dalam kurung melalui radio surat kabar dan sebagainya tutup kurung menyebarkan atau mempropagandakan dalam kurung pendapat paham agama dan sebagainya tutup kurung menerbitkan dan menjual dalam kurung buku gambar foto dan sebagainya tutup kurung memancarkan dalam kurung cahaya terang dan sebagainya tutup kurung mengirimkan dalam kurung lagu-lagu musik pidato dan sebagainya menumpang bahwa dalam penjelasan pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dimaksud dengan menyiarkan adalah artinya sama dengan verspreiden dalam pasal 171 kitab undang-undang hukum pidana yang dapat diartikan sebagai menyebar luaskan menimbang bahwa ahli asosiat profesor doktor andika duta bakari spdmh berpendapat bahwa menyiarkan adalah memindahkan informasi dari diri seseorang kepada orang lain dan adanya perpindahan informasi tersebut tanpa harus melalui alat atau media informasi menimbang bahwa yang dimaksud dengan berita menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat kabar laporan pemberitahuan pengumuman sedangkan yang dimaksud dengan pemberitahuan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah pengumuman maklumat proses cara perbuatan memberitahukan menimbang bahwa ahli ACC Profesor Dr. Andika Bakari SPDMH berpendapat bahwa berita adalah produk jurnalistik yang terikat oleh profesi yang membuatnya yaitu wartawan sedangkan pemberitahuan tidak terikat dengan profesi sehingga sehingga ketika seseorang menyampaikan suatu informasi maka itu termasuk pemberitahuan menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka menurut majelis sakin menyiarkan berarti menyeberlebuaskan suatu informasi dengan cara memindahkan suatu informasi seseorang kepada orang lain dengan atau tanpa menggunakan media penyiaran sehingga dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pengertian menyiarkan bukanlah berarti perbuatan tersebut harus dilakukan oleh insan penyiaran dengan menggunakan alat atau media penyiaran untuk menyampaikan informasi yang hasilnya disebut dengan berita akan tetapi setiap orang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa harus melalui alat atau media penyiaran yang disebut dengan pemberitahuan menimbang bahwa yang dimaksud dengan bohong menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak sesuai dengan hal dalam kurung keadaan dan sebagainya yang sebenarnya dusta bukan yang sebenarnya palsu menimbang bahwa berasarkan fakta-fakta di persidangan berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sebelum maghrib saksi dokter hadiki hadit spd saksi dokter tonggo meti fransiska serta seorang perawat yang bernama ita muswita datang ke perumahan mutiara sentul kabupaten bogor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab setelah sebelumnya saksi dokter hadiki habib spd mendapat telepon dari tergakwa dan kemudian saksi dokter hadiki habib spd dengan didampingi oleh perawat ita muswita melakukan tes swab antigen terhadap saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias habib Muhammad Rizik Sihab dengan menggunakan baju alat pelindung diri level 2 sedangkan terdakwa pada saat itu disuruh keluar karena tidak menggunakan baju alat pelindung diri dalam kurung APD dan hasil dari swab antigen tersebut saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias habib Muhammad Rizik Sihab reaktif COVID-19 menimbang bahwa selanjutnya atas permintaan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias habib Muhammad Rizik Sihab dengan pertimbangan sudah ada rekan medis kesehatan saksi Muhammad Rizik Sihab alias habib Muhammad Rizik Sihab di rumah sakit UMNI Kota Bogor maka pada selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 23 Sihab saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias habib Muhammad Rizik Sihab tiba di rumah sakit UMNI Kota Bogor untuk mendapatkan perawatan dan kemudian dokter Nerina Maya Kartifa SPD MSC selaku dokter penanggung jawab pasien melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dengan melakukan rangkaian pemeriksaan secara A6 Nesa pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan CT scan dan selanjutnya saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dirawat di lantai 5 kamar presiden suite nomor 502 sedangkan kerdakwa menempati kamar nomor 501 serta selama perawatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab di rumah sakit UMNI Kota Bogor baik dokter maupun perawat yang melakukan perawatan selalu menggunakan baju alat pelindung diri dalam kurung APD tutup kurung lengkap dan berdasarkan keputusan Wali Kota Bogor nomor 900.45 Gatar 282 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien dengan akibat coronavirus disisis 2019 di Kota Bogor tanggal 15 April 2020 rumah sakit UMNI Kota Bogor telah ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kota Bogor menimbang bahwa pada tanggal 26 November 2020 Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor yang juga merupakan Wali Kota Bogor meminta agar terhadap saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dilakukan swab PCR dan terhadap hal tersebut saksi dokter Andi Tatat bin M. Amzartoha akan mengkomunikasikannya dengan pihak keluarga menimbang bahwa terhadap saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah dilakukan swab PCR oleh Inmers si pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang kemudian spesimennya dibawa oleh saksi dokter Hadiki Habib SPTD ke laboratorium Departemen Patologi Klinik RSCM Jakarta dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Departemen Patologi Klinik RSCM dengan nomor LED 801 127 175 nomor MR 451 4455 atas nama Muhammad R umur tanggal lahir 24 Agustus 1965 ter tanggal 25 November 2020 diketahui bahwa saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Hadid Muhammad Rizik Sihab positif COVID-19 dan terdapat baru mengetahui hasilnya tersebut pada hari Senin 30 November 2020 menimbang bahwa dalam proses pengambilan swab PCR oleh tim MRC pada tanggal 27 November 2020 tersebut yang mewakili pihak keluarga saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Hadid Muhammad Rizik dan pada saat akan dilakukan swab ulang terdakwa yang mempertanyakan tentang urgensinya dilakukan swab ulang terhadap saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Sabib Muhammad Rizik Sihab menimbang bahwa pada saat sebelum dan selama perawatan serta setelah saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Sabib Muhammad Rizik Sihab keluar dari rumah sakit umum kota Bogor banyak beredar berita-berita terkait dengan kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Sabib Muhammad Rizik Sihab yang beredar di media sosial antara lain 1 pada hari Senin tanggal 23 November 2020 channel Youtube poin menayangkan video dengan judul Anies FPI berulah Habib Rizik makin parah 2 pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 channel Youtube Nafas Pembaharuan menayangkan video dengan judul Politik Terkini Berinding Karma Doa Jahat Habib Idrus Rizik dan para pentolan FPI bertumbangan dengan link video 3 pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 channel Youtube Jurnal Radio menayangkan video dengan judul Takdir Tuhan Semoga Kadrun Sadar Imam Besarnya sudah kehilangan panggung masih mau drama lagi dengan link video 4 pada hari Jumat tanggal 24 November 2020 channel Youtube Zona Politik Menayangkan video dengan judul Berita Terkini tidak bisa ditutupi lagi kondisi terbaru Habib Rizik di rumah sakit dengan link video 5 pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 channel Youtube TV Jurnal menayangkan video dengan judul Seru Maju Kena Mundur Kena Sakitnya tidak Habib tetap ditangkap kok dengan link video 6 pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 channel Youtube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini ratusan orang bawa keranda Rizik Sihab duka FPI dan simpatisannya dengan link video 7 pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 channel Youtube Tribun News .com menayangkan video dengan judul Wali Kota Bogor Bima Arya Benarkan Habib Rizik Kabur dari RS UMNI FPI Buka Suara dengan link video 8 pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 Portal berita viva.co.id membuat berita dengan link berikut faktanya dan seterusnya menempat bahwa terkait dengan adanya berita-berita yang beredar di media sosial tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihat alias Sadib Muhammad Rizik Sihat tersebut maka pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Bermasakit UMNI Kota Bogor saksi dokter Andi Tatat bin M Azar Toha selaku Direktur Utama Rumah Sakit UMNI Kota Bogor memberikan pernyataan kepada media TV One yang diunggah pada channel Youtube dan media Askar TV diunggah pada channel Youtube yang mengatakan memang benar Habu Rizik kemarin ke rumah sakit UMNI karena beliau capek karena aktivitas beliau yang berlangsung pulang maraton jadi beliau kesini dan dari hasil screening di tim kami Alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19 memang beliau ada riwayat pasien di rumah sakit UMNI jadi beliau kesini saat ini beliau dalam keadaan sehat apa namanya walafiat segar tapi masih dalam pantauan hasil led hasil ronsen hasil apa namanya semua baik menimpang bahwa terkait dengan masih beredarnya berita-berita yang beredar di media sosial tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab walaupun saksi Dr. Andi Tatat bin M. Abjar Toha sudah memberikan pernyataan garing pemberitahuan tentang kondisi kesehatan Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab terdakwa yang dikatakan sehat dan baik-baik saja serta tidak mengarah ke COVID-19 maka pada hari Kamis tanggal 27 November 2020 atas izin dari saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab terdakwa membuat video yang kemudian dikirimkan kepada saksi Zulfikar bin Fuad Karama yang kemudian ditayangkan di kanal Youtube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan judul Beredar video Rizik Sihab di RS Uni Kota Bogor keluarga Alhamdulillah sehat yang memperlihatkan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dirawat di RS Uni Kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan bersama kegiatan makan bersama di ruangan Presiden suite rumah sakit Uni Kota Bogor dan dalam video tersebut terdakwa memberikan pernyataan sebagai berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah keadaan Al-Wadid Habib Rizik Sihab saat ini sehat walafiat memang lagi di rumah sakit Uni untuk general check up saja sekaligus istirahat karena kemarin tankelelahan pelatihan tapi secara umum secara garis besar sehat walafiat dan semua hasilnya bagus Insyaallah doakan mudah-mudahan sehat walafiat terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengetahui kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik Sihab bin Hussein Sihab alias Hadid Muhammad Rizik Sihab yang reaktif COVID-19 karena sejak awal terdakwa yang selalu mendampingi saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Hadid Muhammad Rizik Sihab di rumah sakit umni kota Bogor bahkan kamar terdakwa persebalahan dengan kamar perawatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Hadid Muhammad Rizik Sihab dan selama saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Hadid Muhammad Rizik Sihab dirawat di rumah sakit umni kota Bogor baik dokter maupun perawat yang melakukan perawatan selalu menggunakan baju alat pelindung diri APD lengkap terdakwa merupakan orang yang ditunjuk untuk mewakili pihak keluarga dalam proses pengambilan swab PCR pada tanggal 27 November 2020 terhadap saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab yang dilakukan oleh Tim Mars dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui adanya pernyataan garing pemberitahuan yang disampaikan oleh saksi dokter Andi Tatat bin M. Azar Toha yang kepada Media TV One pada tanggal 26 November 2020 yang pada saat itu dikatakan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habit Muhammad Rizik Sihab tidak mengarah ke COVID-19 dan kemudian pada tanggal 27 November 2020 terdakwa membuat pernyataan garing pemberitahuan di video tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab sehingga berdasarkan rangkaian kejadian tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa terdakwa sudah tahu bahwa saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dalam keadaan tidak sehat yaitu dalam kondisi reaktif COVID-19 menemukan bahwa walaupun sudah ada pernyataan garing pemberitahuan dari terdakwa tentang kondisi kesehatan terdakwa kondisi kesehatan yang dikatakan secara umum secara garis besar sehat wal-afiat dan semua hasilnya bagus ternyata masih saja beredar berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab walaupun sudah ada pernyataan dari terdakwa tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab ternyata masih saja beredar berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab sehingga akhirnya dibuatlah video yang menampilkan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab sedang memberikan pernyataan terkait kondisi kesehatannya dan tentang testimoni terhadap pelayanan rumah sakit UMNI Kota Bogor yang kemudian video tersebut dikirim oleh terdakwa kepada saksi Zulkikar bin Fuad Karama yang bertugas di bagian media rumah sakit UMNI Kota Bogor video dengan menggunakan WhatsApp dan kemudian video tersebut diunggah oleh channel YouTube RS UMNI official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul testimoni IB HRS untuk pelayanan RS UMNI dalam video tersebut dalam video tersebut saksi Muhammad Rizik bin Hizan Sihab alias Adib Muhammad Rizik Sihab mengatakan sebagai berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Wadikmatillah saya saat ini ada di rumah sakit UMNI dan sebentar lagi insya Allah kita akan kembali ke rumah Alhamdulillah selama observasi General Checkup di rumah sakit UMNI ini pelayanannya yang luar biasa jadi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen rumah sakit UMNI kepada para dokter kepada para sister dan kepada semua pegawai rumah sakit UMNI yang saya perhatikan selama ini bekerja menjaga nilai-nilai agama kemudian juga on time dan juga kerjasama diantara masing-masing bagian itu begitu sinergi luar biasa dan gak sampai disitu selalu memperhatikan keluhan apapun yang datang dari pasien dan para dokternya disini profesional cerdas serta tidak pelit informasi apa yang perlu diketahui oleh pasien itu semua diberitahu subhanallah dan saya berharap mudah-mudahan rumah sakit UMNI menjadi rumah sakit yang berkah diberkahi oleh Allah salallahu ala ta'ala sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen rumah sakit UMNI yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk medical general check up di rumah sakit ini dan pulangnya saya juga atas permintaan saya karena memang kita sudah rasa segar sekali Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat menimbang bahwa terhadap status kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Muhammad Rizik Sihab tersebut terdakwa dan penesat hukum terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa berasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK titik 01 titik 07 garing menkes garing 446 garing 2021 tentang penggunaan rapid diagnostic test antigen dalam pemeriksaan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 tanggal 8 Februari 2021 yang isinya antara lain menetapkan rapid diagnostic test antigen sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 untuk pelacakan penegakan diagnosis dan screening COVID-19 dalam kondisi tertentu sehingga terdakwa dan penesat hukum terdakwa mengatakan bahwa untuk menentukan seseorang positif COVID-19 atau tidak sebelum keputusan Menteri Kesehatan tersebut berlaku adalah swab PCR bukan rapid test antigen sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 garing menkes garing 413 garing 2020 tentang pedoman penjagaan dan pengendalian coronavirus disease 2019 tanggal 13 Juli 2020 dan oleh karena itu saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab belum dapat dikatakan positif COVID-19 karena hanya dilakukan rapid test antigen bukan swab PCR menyebabkan bahwa terhadap hal tersebut di atas menurut Majelis Sakin memang terhadap saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab belum dilakukan swab PCR dan baru rapid test antigen saja namun berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 garing mentes garing 413 garing 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendilan coronavirus disisis 2019 tanggal 13 Juli 2020 kondisi seperti ini disebut sebagai probable COVID-19 sehingga menurut Majelis Sakin walaupun terhadap saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab belum dilakukan SWAT PGR tetap saja tidak bisa dikatakan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dalam kondisi keadaan sehat sehingga pemberitahuan garing pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena terdakwa sudah tahu saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab reaktif COVID-19 namun terdakwa tetap menyampaikan pernyataan garing pemberitahuan bahwa saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab secara umum secara garis besar sehat wal afiat dan semua hasilnya bagus tanpa menunggu hasil swab PGR saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab menempan bahwa yang mempunyai otoritas atau kemenangan untuk menyatakan seseorang dalam kondisi sehat atau tidak sehat adalah dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap orang tersebut tidak dapat dilihat dari pengamatan atau penglihatan seseorang saja atau dari pernyataan seseorang sehingga apabila terhadap seseorang telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut ternyata orang itu sakit maka walaupun dalam pengamatan dan penglihatan orang tersebut terlihat sehat-sehat saja atau orang tersebut menyatakan dirinya sehat-sehat saja tetap saja secara medis orang tersebut dalam keadaan sakit atau tidak sehat sebelum dokter menyatakan dirinya sehat sehingga subjektivitas orang lain terhadap kondisi kesehatan seseorang tidak dapat mengalahkan objektivitas dokter menimbang bahwa oleh karena itu cerita ayah anak dan dokter yang selalu dipaparkan dalam perkara ini oleh terdakwa dan penyesat hukum terdakwa selama persidangan sebagai pembanding atas kejadian yang terjadi di rumah sakit umni kota Bogor menurut majelis hakim tidak ada relevansinya karena memang berbeda konteksnya menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong telah terpenuhi ade tiga unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam kurung objek garing dolus tutup kurung menurut memori fantulik ting adalah wilen and wetten yaitu menghendaki dan mengetahui yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan memang merupakan kehendaknya dan orang tersebut menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut menimbang bahwa dalam hukum pidana secara umum dikenal tiga bentuk kesengajaan satu sengaja sebagai maksud dalam kurung objek als ok mer tutup kurung yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan si pelaku dua sengaja dengan kepastian garing keharusan dalam kurung objek b zekar h b westen tutup kurung yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan akan tetapi untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan dua akibat yaitu a akibat pertama sebagai akibat yang dikandaki sepelaku b akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikandaki sepelaku akan tetapi harus terjadi agar akibat pertama yaitu akibat yang dikandaki benar-benar terjadi tiga sengaja dengan kemungkinan dalam kurung obzet b mo keleks h bewusten daring dolus eventualis tutup kurung yaitu sepelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikandaki namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat sepelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi atau dengan kata lain sepelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang namun sepelaku mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerbitkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menimbulkan mendatangkan mengeluarkan menimbang bahwa yang dimaksud dengan keonaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegemparan kerusuhan keributan menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dimaksud dengan keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya kekacauan memuat juga keonaran menimbang bahwa berasalkan pendapat ahli dokter Terubu Serahar Tiansah SHMH MSI menurut ilmu sosiologi hukum keonaran dipahami sebagai kerasahan masyarakat dan karena itu menyangkut suasana batin masyarakat maka buktinya adalah hanya dari asumsi-asumsi yang ada misalnya ada demo yang menolak itu fenomena tapi terjadi dan kalau di atas keresahan adalah kekacauan dan itu dapat dibuktikan dengan adanya kerusakan dan di atas kekacauan adalah anarki yaitu situasi hukum sudah disepelekan dan di atas anarki adalah anomi yaitu sewaktu keadaan yang sudah tidak ada hukum lagi sehingga orang bebas berbuat apa saja dan dalam ilmu sosiologi ada teori peranan dan status jadi semakin tinggi status seseorang karena jabatan atau kedudukan maka kepercayaan publik tinggi dan perannya tinggi dan berdasarkan teori dan berdasarkan teori kontagion hal tersebut bisa menular ke yang lain dan dalam teori patron klien yaitu pemimpinnya menjadi teladan bagi anak buahnya sehingga semakin tinggi peranan seseorang maka pengaruhnya semakin besar apalagi jika mempunyai ideologi yang sama kelompok yang sama agama yang sama dan mazhab yang sama maka ikatannya akan lebih kuat lagi dan pengaruhnya akan semakin besar lagi menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli dokter Fran Asisi datang SMH yang dimaksud dengan onar adalah gempar keributan kegaduhan bila dilihat teman maknanya onar itu bermakna atau bergabung dengan kata gaduh gempar kacau recok ribut rusuh dan dalam kenyataannya bahasa itu hidup dan berkembang terus begitu juga maknanya onar tahun 1946 belum tentu sama dengan onar yang sekarang dimaknai oleh masyarakat bisa saja dimaknai maknanya berkurang bisa saja bertambah dan itu terjadi di dalam bahasa menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Profesor Dr. Musmi Umar SH MSI PHD yang dimaksud keonaran garing huru-hara itu pasti ada kekacauan ada benturan terjadinya permusuhan adanya ketidakaturan yang kemudian menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal sehingga menimbulkan instabilitas sosial dan politik menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka pengertian keonaran menurut Majelis Hakim harus disesuaikan dengan kondisi sekarang sehingga pengertian keonaran di sini adalah kegemparan atau kegaduhan sehingga tidak harus keonaran itu selalu diidentikan dengan kekacauan huru-hara seperti adanya penjarahan atau pembakaran atau kerusuhan secara meluas yang mungkin sesuai dengan konteks pada saat tahun 1946 ketika undang-undang tersebut dibuat yang memang kondisi negara Indonesia pada saat itu belum stabil karena baru merdeka menimbang bahwa yang dimaksud dengan rakyat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penduduk suatu negara orang kebanyakan orang biasa pasukan dalam kurung bala tentara tutup kurung anak buah bawahan menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan rakyat adalah penduduk suatu negara yang dalam kasus ini adalah penduduk negara Indonesia menimbang bahwa berasalkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bahwa yang telah dinyatakan bahwa pernyataan garing pemberitahuan yang disampaikan terdakwa melalui video pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 atas izin dari saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias hadib Muhammad Rizik Sihab yang kemudian dikirimkan kepada saksi Zulfika Harbin Fuad Karama yang kemudian ditayangkan di kanal Youtube Pampas TV pada program Pampas Petang dengan judul Beredar Video Rizik Sihab di RS Ummi Kota Bogor yang mengatakan bahwa kondisi saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias hadib Muhammad Rizik Sihab secara umum secara garis besar sehat adalah menyiarkan pemberitahuan bohong yang kemudian dirangkaikan dengan adanya pernyataan garing pemberitahuan dari saksi Dr. Andi Takat bin M. Azhar Toha kepada TV One pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang mengatakan bahwa kondisi tertakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengarah ke COVID-19 serta pernyataan garing pemberitahuan yang disampaikan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Hamid Muhammad Rizik Sihab dalam video yang berjudul Testimuni IB HRS untuk pelayanan RS UMNI yang di dalam video tersebut saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Hamid Muhammad Rizik Sihab mengatakan kita sudah rasa segar sekali Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat kemudian banyak beredar berita-berita dan video di media sosial terkait dengan kondisi kesehatan Muhammad Rizik Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab baik sebelum dan selama peralat dan selama perawatan serta setelah keluar dari rumah sakit menimbang bahwa berasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Sakin perkeyakinan akibat dari pernyataan pemberitahuan bahwa terdapat tersebut yang kemudian dirangkaikan dengan pernyataan pemberitahuan dari saksi Dr. Andi Tatat bin M Azhar Toha dan pernyataan atau galing pemberitahuan saksi Muhammad Rizik Sihab tersebut timbul kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat khususnya dalam media sosial yang merupakan salah satu media untuk menyampaikan informasi pendapat atau aspirasi yang pada saat sekarang ini merupakan media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat menjadi gaduh dengan pemberitahuan kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab serta ditambah lagi dengan adanya demo yang dilakukan oleh forum rakyat pajajaran bersatu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 perumahan Mutiara Sentul yang didorong oleh berita dari Youtube TV One dan Kompas tentang kaburnya saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dari rumah sakit umni Kota Bogor dengan tujuan mengklarifikasi apakah saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab kabur dari rumah sakit umni Kota Bogor atau tidak dan apakah saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab terkenal COVID-19 atau tidak serta agar saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab jangan mempolitisasi agama menimbang bahwa ketika terdakwa memberikan pernyataan garis miring pemberitahuan tentang keadaan kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab tersebut terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat terdakwa membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi atau dengan kata lain terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang namun terdakwa mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi yaitu terlebih lagi saksi Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias habib Muhammad Rizik Syihab merupakan tokoh agama yang mempunyai kedudukan dan peran serta pengaruh yang besar di masyarakat serta mempunyai masa dan simpatisan sehingga berita-berita yang terkait dengan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias habib Muhammad Rizik Syihab akan selalu menarik perhatian masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terlebih lagi kasus ini terjadi dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah barang tentu akan menarik dan menyedot perhatian masyarakat menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majlis saking berkeyakinan apa yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori sengaja dengan kemungkinan dalam kurung obzet baik menggelik H Bewudzin atau dolus eventualis menimbang bahwa dengan demikian untuk dengan sengaja menerbitkan kewanaran di kalangan rakyat telah terpenuhi empat unsur mereka yang melakukan yang menyeru melakukan dan turut serta melakukan menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penyertaan atau biologi dalam suatu tindak pidana yaitu turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing suatu perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dan turut serta atau keterlibatan dua orang terlebih tersebut satu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana atau dua mungkin seorang saja yang berkehendak atau berniat dan merencanakan tindak pidana tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan olehnya akan tetapi mempergunakan orang lain untuk memujukkan tindak pidana tersebut atau tiga mungkin hanya seorang saja yang melakukan tindak pidana sedangkan orang lain membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut menimbang bahwa dalam pernyataan ini masing-masing pelaku harus mempunyai niat yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana dengan melakukan kerjasama yang disadari oleh masing-masing pelaku serta mereka harus bersama-sama melaksanakan niat tersebut menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat sebelum dan selama perawatan serta setelah setelah saksi Muhammad Rizik Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab keluar dari rumah sakit UMI di kota Bogor banyak beredar di media sosial berita-berita tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik Sihab Muhammad Rizik bin Hussain Sihab alias Haduk Muhammad Rizik Sihab diantaranya adalah satu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 channel youtube point menayangkan video dengan judul Anies FPI berula Habib Rizik makin parah dengan link video dan selanjutnya dua pada hari selasa tanggal 24 November 2020 channel youtube nafas pembaharuan menayangkan video dengan judul politik terkini berinding karma doa jahat Rizik dan para pentolan FPI bertumbangan dengan link video HCTPS dan seterusnya sehingga pada hari Kamis tanggal 20 November 2020 di rumah sakit kota Bogor saksi dokter Andi Tata bin M. Asyarto memberikan pernyataan kepada media TV1 yang diunggah pada channel youtube URL dan seterusnya dan media Askar TV yang diunggah pada channel youtube URL dan seterusnya yang mengatakan memang benar Habib Rizik kemarin ke rumah sakit UMI karena beliau capek karena aktivitas beliau yang langsung pulang maraton jadi beliau ke sini dan dari hasil screening di tim kami Alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19 memang beliau ada rewayat pasien di rumah sakit UMI jadi beliau ke sini saat ini beliau dalam keadaan sehat apa namanya bolafiat segar tapi masih dalam pantauan hasil lab hasil ronsen hasil apa namanya semua baik menimbang bahwa walaupun sudah ada pernyataan untuk memberitahuan saksi dokter Andi Tatat bin M. Hazar Toha tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Syaf alias Habib Muhammad Rizik Syaf yang dikatakan dalam kondisi dalam keadaan sehat dan tidak mengarah ke COVID-19 ternyata masih saja beredar berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik Syaf alias Habib Muhammad Rizik Syaf antara lain pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 channel Youtube Jurnal Radio menayangkan video dengan judul Takdir Tuhan semoga kadron sadar imam besannya sudah kehilangan panggung masih mau drama lagi dengan link video HTPS dan seterusnya dua pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 channel Youtube Zona Politik menayangkan video dengan judul berita terkini tidak bisa ditutupi lagi kondisi terbaru Habib Rizik Syaf di rumah sakit dengan link video HTPS dan seterusnya sehingga pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 atas izin dari saksi Muhammad Rizik Muhammad Rizik bin Hussain Syaf alias Habib Muhammad Rizik Syaf terdakma membuat video yang menikirkan oleh saksi Lepika bin Fuad karena yang kemudian ditayangkan dalam kanal Youtube Kompas TV pada perubahan Kompas Petan dengan URL dan seterusnya dengan judul Beredar video Rizik Syaf di rumah sakit umi kota Bogor keluarga Alhamdulillah Syahat yang memperlihatkan saksi Muhammad Rizik bin Hussain Syaf alias Habib Muhammad Rizik Syaf dirawat di rumah sakit umi kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan presiden rumah sakit umi kota Bogor dan dalam video tersebut saksi Muhammad dalam video tersebut terdakwa dalam video tersebut terdakwa memberikan pernyataan sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keadaan Alhamdulillah pada saat ini memang lagi rumah sakit umi dan untuk general check up saja sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan keletihan tapi secara umum secara garis besar sehat walafiat dan semua sebenarnya bagus Insyaallah doakan mudah-mudahan sehat walafiat seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menimbang bahwa walaupun sudah ada pernyataan yang mengatakan kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik Syab bin Hussein Syab alias Habib Muhammad Syab tersebut selagi sebesar sehat dan semua bagus ternyata tetap saja berada berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Syab alias Habib Muhammad Syab antara lain satu pada hari 1 tanggal 29.02.2020 channel youtube tv jurnal menayangkan video dengan judul seru maju kena mundur kena sakitnya sakitnya tidaknya bibib tetap ditangkap dengan link video HTP seterusnya dua pada hari minggu tanggal 29.02.2020 channel youtube zona politik menayangkan video dengan judul berita terkini atuskan orang bawa keranda Rizik Syab buka FPI dan simpatisannya dengan link video HTP seterusnya tiga pada hari minggu tanggal 29.02.2020 channel youtube tribun.com menayangkan video dengan judul wali kota Bogor Bima'ar yang benarkan Habib Rizik kabur dari rumah sakit umi FPI buka suara dengan link video HTP seterusnya empat pada hari minggu tanggal 29.02.2020 portal berita viva.co.id memuat berita dengan link berikut kondisi Habib Rizik Syab kritis karena COVID-19 cek faktanya sehingga akhirnya dibuatlah video yang menampilkan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Syab alias Habib Muhammad Rizik Syab sedang memberikan pernyataan garis minyak pemberituan terkait kondisi kata-kataannya dan testimoni terhadap pelayanan rumah sakit umi kota Bogor yang kemudian video tersebut oleh saksi Muhammad dikirim kemudian video terdakwa kepada saksi Ziluka bin Fatkarama yang bertugas di bagian media rumah sakit umi kota Bogor dengan menggunakan whatsapp dan kemudian video tersebut diunggul oleh channel youtube rumah sakit umi official pada tanggal 29.02.2020 dengan judul testimoni IBHRS untuk pelayanan S.UMI URL dan seterusnya yang di dalam video tersebut saksi Muhammad Rizik bin Hussein Syab alias Habib Muhammad Rizik Syab mengatakan sebagai berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah saya saat ini ada di rumah sakit umi dan sebentar lagi insyaallah kita akan kembali ke rumah Alhamdulillah selama observasi general check up di rumah sakit umi ini pelayanannya yang luar biasa jadi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen rumah sakit umi kepada para dokter kepada para suster dan kepada semua pegawai rumah sakit umi yang saya perhatikan selama ini bekerja dengan menjaga nilai-nilai agama kemudian juga on time dan juga kerjasama diantara masing-masing sebagian itu begitu sinergi luar biasa dan gak sampai disitu selalu memperhatikan keluhan apapun yang datang dari pasien dan para dokternya disini profesional cerdas tidak serta tidak pelit informasi apa yang perlu diketahui oleh pasien itu semua diberitahu subhanallah dan saya berharap mudah-mudahan rumah sakit umi menjadi rumah sakit yang berkah diberkah ya Allah SWT sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen rumah sakit umi yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk medical general check up di rumah sakit ini dan pulangnya saya juga atas permintaan saya karena memang kita sudah rasa segar sekali Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat menimu bersama fakta tersebut di atas majelis yang berkeyakinan terdakwa saksi dokter Andi Tata bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Syaf alias Habib Muhammad Rizik Syaf menyampaikan pernyataan dan pemerintah tersebut dilanda selera niat yang sama yaitu bertujuan menutup bukti kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik Syaf Muhammad Rizik bin Hussein Syaf alias Habib Muhammad Rizik yang sebenarnya reaktif COVID-19 garis bering probable COVID-19 dan mereka melakukan tersebut dengan cara menyampaikan pernyataan pemberitahan melalui video dan media sosial untuk mengklarifikasi dan mengkontor video-video dan berita hoaks atau bohong yang berada diamond sosial tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik bin Hussein Syaf alias Habib Muhammad Rizik sekitar Padahal terdakwa saksi dokter Andi Tata bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Rizik Cheryl alias Muhammad Rizik Sihab sudah mengetahui kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik Sihab di musim Sihab tersebut yang reaktif COVID-19 sehingga jelas terlihat adanya kerjasama di antara mereka bertiga untuk melakukan perbuatan secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Menimang dengan mikro unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan aturut, untuk yang mereka melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan telah terpenuhi. Menimang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1916 tentang peraturan hukum pidana jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 kohok pidana telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti serasa dan mereka melakukan tindak pidana sebagai mendakwa dalam melakukan alternasi pertama primer, penuntut umum. Menimang bahwa dalam persidangan, Majelis Agim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana menimang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimang oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilendasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimang bahwa terhadap barang bukti berupa satu, satu buah flashnik merah sandik warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 sampai dengan nomor 26 asli, satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik, tertanggal 24 November 2020 bertuliskan dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medisaya dan high cell swab, ditandatangnya di atas matanya 6 ribu disaksikan oleh Mursal, Fadilah, Hesha, dan Ita Muswita. Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara nomor 223 garis miring PT.SUS garis miring 2021 garis miring PNCKT.TIM atas nama terdakwa Dr. Andi Tata bin M. Azhar Tua menimbang bahwa seluruh Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum terdakwa mempunyai tanggungan keluarga pengetahuan terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara memperhatikan pasal 14 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KFB undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang nomor lain yang bersangkutan mengadili satu menyatakan terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di galangan rakyat sebagaimana dalam dakwan alternatif pertama primer penuntut umum dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh kama itu dengan pidana penjara selama satu tahun tiga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan empat memerintahkan terdakwa tetap ditahan lima menetapkan barang bukti berupa satu buah flash disk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Pokor datang ke rumah sakit UMI Kota Pokor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan nomor 26 asli satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab ditandatangani di atas meter 6 ribu disaksikan oleh Mursal Fadilah Esha dan Ita Musvita dipergunakan dalam perkara nomor 223 garing PIT.SUS garing 2021 garing PNJKT Tim atas nama terdakwa Andi Tatat bin M. Ashartoha 6 membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebut jumlah 5 ribu rupiah demikian diputuskan dalam sidang permusaharatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Katwanto Selaku Hakim Ketua Muarib dan Suryaman Esha masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didamping Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Maringin Sianturi Eh selaku penutup umum dan dibantu oleh BNI Habsoro selaku wanita pengganti dihadiri oleh terdakwa yang didampingi tim penasehat penasehat hukumnya jadi terdakwa demikian ya hasil dari Musawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 Kuhat saudara terhadap putusan ini mempunyai hak yang pertama menerima atau menolak putusan hari ini dan mengajukan banding yang kedua opsi kedua saudara pikir-pikir dulu selama satu minggu baru menentukan sikap untuk banding atau menerima kemudian hak yang ketiga adalah saudara dalam hal menerima putusan menerima putusan ini saudara mempunyai hak untuk mengajukan permohonan gerasi atau pengampunan kepada Presiden Republik Indonesia itu hak saudara yang tersantum di dalam pasal 190 nah terkait hal ini bagaimana sikap saudara silahkan silahkan merapak kami membuatkan untuk melanjutkan dari terdakwa kami dari teman-teman nasihat hukum menolak terhadap putusan atas terdakwa dan kami menyatakan banding atas putusan tersebut baik baik ya oleh karena terdakwa dan penasihat hukum menyatakan banding hari juga terhadap putusan ini maka perkari belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan demikian maka persediaan perkara ini telah selesai dan ditutup terima kasih terima kasih Terima kasih.